Intro Secara simbolis Bupati Sumedang didampingi Wakil Bupati Sumedang serta Sekda Sumedang memberikan penyerahan keputusan Bupati tentang pengangkatan P3K Tenaga Guru Formasi Tahun 2022 di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang di Gedung Nusantara Sumedang Kepala Badan, Kepegawaian, Pengembangan dan SDM Kabupaten Sumedang AT Hadan mengatakan Hari ini jumlah yang menerima SK P3K untuk tenaga guru formasi tahun 2022 sebanyak 746 orang dimana dari 746 orang semuanya guru yakni guru SD, TK, dan SMP tersebar di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang Diharapkan setelah diterimanya SK mereka melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya untuk pelaksanaan pendidikan di sekolahnya Jumlah yang menerima SK P3K ini untuk tenaga guru formasi tahun 2022 sebanyak 746 semuanya ada guru SD, TK juga ada, dan SMP semuanya 26 kecamatan di 26 kecamatan Diharapannya untuk setelah diterimanya SK ini mereka terus melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya untuk pelaksanaan-pelaksanaan pendidikan di SD maupun SMP sehingga anak-anak sekolah bisa punya pendidikan yang paling baik untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini terkait dengan era di society 5.0 jadi harus menyelesaikan lah guru-guru sekarang harus berubah tidak hanya untuk rutinitas saja dan bisa untuk sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati